hai oke guys kali ini saya ingin mengedit suara yang sudah saya rekam menggunakan mic jadi disini saya ingin mengisi suara untuk video channel anak saya kebetulan memang anaknya susah direkam nah kebetulan ini adalah tes pengambilan suara sampling sound pertama kali eh sekaligus proses ini mau saya rekam untuk dijadikan tutorial Bagaimana saya mengedit suara oke Hai nah disini suai suara sudah saya rekam Coba di tes dulu ya Halo guys welcome back to my channel nah ini suara yang sudah direkam ya kebetulan dari hasil rekaman ini ini ada beberapa suara suara yang tidak bagus menurut saya jadi dari proses pre recording after recording ini saya ingin membersihkan beberapa bentuk-bentuk waveform yang tidak bagus setelah direkam menggunakan audacity oh ya bagi yang belum memiliki audacity bisa langsung saja download di audacity linknya bisa saya kasih di bagian bawah itu software gratis ya langsung di install saja nanti untuk setting-setting gimana nanti akan saya bikin tersendiri ini saya anggap sudah sudah mengetahui settingnya misal belum nanti saya bikinkan jadi setelah direkam seperti ini ini adalah suara asli Halo guys welcome back to my channel nah disini yang kurang bagus menurut saya yang merah ini ini area yang merah ini harus diatur harus diatur supaya suaranya bagus langkah apa saja setelah kita melakukan rekaman ada beberapa langkah ya yang pertama adalah yang harus diperhatikan ya bicara dengan mic itu pada jarak sekitar 20 sampai 25 itu menurut saya adalah jarak yang paling pas nah kebetulan saya menggunakan samson mic go make go make dimana ini sangat pekas sekali kalau saya ngomong terlalu deket seperti ini ini deket jarak 5 cm itu enggak bagus jadi cukup jarak 20 sampai 25 saja setelah merekam pastikan saya akan menggunakan filter filter itu seperti pop filter ya itu seperti bentuknya seperti apa ya lingkaran yang diberi kain seperti kasa itu fungsinya untuk menahan kelebihan suara apa ya seperti desah atau suara angin gitu seperti ini kebetulan saya sendiri nggak pakai karena belum beli untuk selanjutnya saya akan pakai kalau kita sudah beli ya Oke jadi setelah setting mic nya didetek oleh audacity yang pertama yang kedua bicara pada jarak 20 sampai 25 dari mic 25 cm dari mic lalu kita melakukan perekaman setelah melakukan perekaman file-nya seperti ini kita mau ngedit supaya halus supaya kaya supaya renyah itu pertama kompresor kita lihat ya Hai sorry sorry ya agak batuk nih kebanyakan debu jadi dari file ini kita klik efek Hai kompresor kita kompresor dulu ya dia akan apa ya amplitudenya akan tinggi coba lihat ya ya dia akan tinggi setelah proses kompresor suaranya tentu lebih banyak tapi terasa deraunya lebih banyak lagi Halo guys welcome back to my channel Oke setelah proses kompresor Oh ya agak lupa tadi efek Oke kita kita andu dulu aja ya andu kompresor efek kompresor Oke ya di kompresor itu settingnya ya threshold nya itu sekitar 15-40 nih 15-40 saya pakai 20 aja ya oke Hai nah setelah dikompres di 2020 kemudian efek equalizer kita akan mengatur nadanya di sini pilih pilih bass bus atau kita angkat suara nada rendahnya kita gunakan nilai default aja perhatikan ya ini akan saya klik dan akan terjadi perubahan bentuk waveform di ini apa sinyal suara klik sedikit ada perubahan nah ini banyak bukan sedikit jadi terjadi clipping banyak sekali itu di di merah-merah ini yang merah-merah ini namanya clipping jadi melebihi dari ambang garis yang telah ditetapkan itu nada rendah sekarang efek equalizer nada tinggi treble boss treble booster ya semakin banyak nanti iya banyak sekali ya eh ini pasti suaranya lebih jelek halo guys selesai karuannya jeleknya jadi suara yang lemah kita kuatkan tapi yang terlalu kuat pasti akan merah nah seperti ini untuk menghilangkan ini menjadi seragam gimana oke kita limit efek limiter kita limit di input input gainnya limit ini sorry di limit di desibelnya sekitar min 2-5 min 2-5 coba eh di set 4 aja deh ya segini nah oke di sini nggak apa-apa coba perhatikan ya sebelum saya tekan oke dan sesudah saya tekan oke ini masih terjadi banyak clipping merah-merah di sini coba ini saya tekan oke pasti akan jadi perubahan iya suaranya sudah mulai cukup seragam namun secara ini ya amplitude nya dia mengecil bagaimana cara kita meningkatkan lagi supaya merata tingginya selanjutnya adalah kita melakukan normalize normalisasi seperti kalau lihat normalisasi sungai itu artinya sungai yang bergelok-gelok dinormalkan supaya lurus gitu normalis 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 nah ini oke ini setting ini aja ya default aja langsung oke aja coba perhatikan sebelum di normalisasi sama sesudah ini oke ya lihat ya perhatikan iya nah ginilah suaranya menjadi lebih beragam hasilnya semoga lebih baik halo guys welcome back to my channel oke sebentar oke mau memberi efek apa lagi kalau saya biasanya suka revamp dikit ini tanpa revamp ya sekarang yang dengan revamp sedikit saja halo guys welcome back to my channel eh seperti di studio gitu oke kita bikin dua deh yang pakai revamp atau enggak ya kebetulan ini enggak pakai revamp dulu jadi langsung dari file export audio oke ini adalah hasilnya web web ini adalah file paling besar tapi suaranya lebih bagus oke langsung saja nah kalau ada seperti ini kalau mau dikasih artisnya siapa boleh saja artisnya nama anda sendiri atau gimana memang suara sendiri kan oke ini yang tanpa revamp coba saya lebih suka tambahin revamp dikit ya revamp oke tambahin misalkan apa ROM size kurangi dikit lah biar enggak terlalu ini halo guys welcome back to my channel oke sebentar oke sekarang low light wet gain enggak terlalu basah deh halo guys welcome back to my channel oke oke yang yang belum tahu settingannya yang ini aja deh yang normal normal saja oke lihat perbedaannya iya clipping lagi kita limit lagi halo halo guys welcome back to my channel ya boleh lah kalau mau di normalis lagi bisa kalau enggak ya tidak apa-apa saya sementara coba yang tidak normalis aja saya biarkan dulu karena ini mencoba aja ya support audio oke enggak apa-apa deh support audio kasih bedanya reverb oke ya ini adalah salah satu proses-proses editing setelah rekaman suara yang saya lakukan untuk mendapatkan suara yang jernih bebas derau untuk selanjutnya lebih baik dilakukan di ruangan yang lebih tenang supaya banyak suara yang dihasilkan benar-benar bagus like video-video dari MS review supaya saya tetap bersemangat dalam membuat review review dalam membuat video sharing tentang hal-hal yang berguna oke rekan MS review selamat berkarya selamat berusaha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati